Terima kasih. 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 Karena segala sesuatu itu Perlu kesadaran diri kita Untuk ikut ambil bagian Di dalam pelestarian Dan saya yakin teman-teman Dari Dan juga PRF ini Adalah orang yang Konsen di dalam Pelestarian lingkungan Termasuk juga pelestarian Satwa-satwa yang ada di dalamnya Bapak-Ibu yang saya hormati Sejalan dengan MPKM Kita memang memerlukan Teman, partner Yang mitra dari luar Universitas untuk bisa Bekerjasama dengan kami Memberi tambahan pengalaman Dan pengetahuan kepada Para mahasiswa kami Karena saya tahu pasti Mereka adalah generasi Yang hidupnya Berbeda Dengan kita 10 tahun memang Sekarang mencari kerja itu Diperlukan orang-orang Yang memiliki Semangat Fight Kemudian juga Menunjukkan dia skillful Skillful Tidak sepenuhnya diperoleh Dari dunia kampus Tetapi bisa diperoleh Dari luar kampus Ketika teman-teman Tantangan ke depan adalah Ketika Tidaknya diurusan kami ini Juga bisa ikut Serta membangun Negara ini Terutama ikut berpartisipasi Di IKN Karena katanya Kalimantan Tengah akan menjadi Nilai yang penyakit Sudah berat Tentu kami juga harus siap Men-support dengan Supply SDM Yang siap pakai Untuk siap pakai Kita perlu memperbaiki sistem Dan ini bukan perkara mudah Karena perlu Sineritas Kolaborasi Tidak hanya dari kami Konsul pimpinan Tetapi juga dari Orang-orang yang ada Di unit dan lapangan Termasuk dari Semua mahasiswa Untuk siap merespon Apa yang sudah menjadi Keinginan kami Ayo kita maju bersama Jadi kami berharap Tidak ada fakultas Yang tertinggal Pak Diri Yang kita harapkan Ayo kita diting tangan Kalau Yang satu bisa maju Kenapa yang lain? Tidak Jadi kita Pak Rektor Dengan kepemimpinan Selama empat tahun Yang akan datang ini Memang menjadi tangan berat Apalagi dengan status kami Yang dipindah alihkan Dari Satker Menjadi Universitas Berbadan Layanan umum Ini menantang kami Untuk bekerja keras Beradaptasi dengan Dua kepemimpinan Yang ada di atas kami Kami harus tunggu Kepada aturan Kementerian Keuangan Tapi dibakar merespunuh Pada aturan Kementerian Pendidikan Jadi ini Menjadi Keren keras Dari Pak Rektor Dan seluruh jajaran Untuk beradaptasi Dengan sistem yang Selama ini Tentu saja berbeda Dengan apa yang Dekat Yang baru ini Apalagi Kami di target Kalau bisa Tidak lama lagi Empat tahun Atau tiga tahun Kita harus siapi Di NBH Jadi Pergabungan tinggi Yang berbadan hukum Syaratnya adalah 50% Prodi-prodi Yang ada di Universitas ini Harus Terakreditasi Untuk Sebenarnya Kita punya Banyak Keterlapasan Keterlapasan Kita yang paling Utama Adalah Di segi Pengantaran Karena Kita terbiasa Menggunakan Anggaran Dalam Tentu Satkar Jadi Kalau Satkar itu Selalu datangnya Dari Kementerian Aturan Penggunaannya Dari Kementerian Nah Sekarang Kita Diberikan Kelewasaan Mengatur Keuangan Dengan Sistem DRO Tetapi Tetap Ada Rambu-rambu Yang harus Kita Lakuti Dari Pihak Kementerian Terpaksud Juga Bagaimana Kita Mesti Mempunyai Cashflow Sekian Bilyar Dan Itu Menjadi Tugas Berat Dari Seorang Bimbing Bapak Ibu Yang saya Hormati Serta Teman-teman Mahasiswa Saya Berharap Memang Dengan Tidak Hanya Untuk Tahun Ini Karena Tadi Katanya Sudah Tahun Yang Kenap Terharap Juga Kuotanya Ditambah Lalu Jangan Jangan Cuma Menang Karena Jadi Saya Mulai Berpikir Itu Sejak Saya Ditaruh Di Wakil Rektor Yang termasuk Membindangi Kerjasama Dan Beberapa Perusahaan Itu kan Sekarang Sedang Dinilai CSR Itu kan Ada Poinnya Salah Satu CSR Yang Harus Berikan Kembalan Adalah Apa Sibangsi Mereka Buat Daerah Tersebut Mereka Sudah Ambil Kekayaan Kami Mereka Sudah Tapi Apa Dampangnya Buat Masyarakat Kami Salah Satunya Kami Tutup Bantu Pendidikan Yang Ada Di Kalimantan Berikan Desiswa Kepada Anak Sehingga Mereka Juga Bisa Terspot Dan Secara SDM Mereka Saya Yakin Tentu Saja Dengan Kecitaan Mereka Terhadap Daerah Ini Tentu Itu Akan Menjadi Poin Penting Bagi Kita Untuk Bisa Mendapatkan SDM Yang Bagi Daerah Ini Saya Kira Itu Ya Bapak Ibu Sekali Mohon Maaf Bagi Orang Masih Pasti On Time Tapi Karena Tadi Saya Agak Salah Komunikasi Dengan Teman Di Sepertanya Trektor Bapak Ibu Dengan Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Yang Mahapuasa Kita Bersama Sama Merayakan Kegiatan Ini Dan Memulai Kegiatan Ini Yaitu Penyerahan Biasiswa Kedudus Orang Utan Tahun 2023 Semoga Semuanya Mendapatkan Keberkahan Dari Kegiatan Ini Sekian Dan Terima Kasih Saya Kepalikan Terima kasih Ibu Dan Kehadiran Maka Acara Hari ini Resmi Dimulai Sebagai Penanda Resmin Yang dimulai Kedudus Hari ini Marilah Kita Stasikan Bersama Sama Penampilan Semi Tarik Bahai Yang akan Dibawakan oleh Mahasiswa Penerima Biasiswa OCS Tahun 2021 Yaitu Dian Akmas Sari Dan Fiona Nadia Selamat Menyaksikan Selamat Pagalan Dulu Terima 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 Bahalai atau Nandrif atau yang juga dikenal sebagai Taris Lentang Bawi merupakan tarian yang dilakukan oleh kaum perempuan pada sumber daya Provinsi Kalimantan karena tarian ini dilakukan oleh kaum perempuan dan dilakukan sebagai ungkapan syukur dalam bahagia. Itu tadi yang disampaikan oleh Fiona dan Bian. Selanjutnya Direktur Orang Utan Republic Foundation Bapak Dr. Jerry Satiro akan mempunyai presentasi kepada Bapak Dr. Jerry Kami persilapan. Terima kasih. Sebelum mulai saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektur Dian Makadani Dr. Mbak Alina juga kemudian terima kasih kepada Dr. Insinyur Dr. Insinyur Dr. Insinyur Dr. Insinyur Rumba, terima kasih. Kemudian Ketua Jurusan Kehutanan, Dr. Johana Maria, terima kasih. Sekretaris Jurusan Kehutanan, Senior Nuwa, terima kasih. Kepala Kerjasama dan Penelitian dari BNF Indonesia, Dr. Agnes. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih kepada rumbu si yang juga buat-buat bantuan di sini. Yang lainnya, mau ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir dan terima kasih. Kepala Kerjasama dan Penelitian dari Surataya. Kalau saya yang ada orang, maaf. Saya harap semua yang ada di sini tahu saya sekali bisa semua bisa hadir di sini. Kerana, beberapa hari yang lalu saya tidak bisa kemana-mana. Saya dapat COVID-19 dan untung saya bisa istirahat di Bali cukup lama sampai clear. Kerana kuatir, saya yang sehat. Yang pilihkan yang juga berada waktu saya jalan di Indonesia harus memang tidak ke kota-kota. Yang ini yang pertama saya bisa hadir. Jamin. Terima kasih perspektif sedikit dengan sejauh saya di Asamak Orang Rutan. Semua banyak orang tahu saya cerita Orang Rutan. Hanya ini tahun kelima puluh. Saya adalah hubungan akademik dengan orang rutan. Di membutuhkan yang lalu bulan ini, saya masuk tandang di Kebun Geratan di Fresno, California. Mengejar bahasa simbol kepada satu ekor orang rutan yang nama Ezzat. Yang turunan dari Sumatera, dia yang untuk sama jantanya, yang bapanya dia orang rutan di situ. Jadi dia lahir di Kebun Geratan. Hanya lama-lama saya tiga dua tahun di Kebun Geratan. Masih muda. Masih muda. Masih rambut. Nah segera kita maju rambut lagi. Empat puluh tiga tahun yang lalu saya masuk kali bantan tanah pertama kali. Saya masuk di hutan, di Kaju Putim. Sebelum jadi kamar nasional. Saya temani dengan beberapa ekor orang rutan, menunjukkan bahasa isyarat. Ini nama Indonesia Tuku Jiwa. Dan saya satu orang yang sudah ada kebun. Dari waktu itu, saya juga dapat pergi dalam dalam hal-hal rutan, konservasi orang rutan, biologi orang rutan, ikutah ini orang rutan. Sampai waktu saya berangkat dari Kalimantan, saya tahu, saya harus bantu orang rutan. Karena mereka kena sempurna. Terus lagi. Oke ini perspektif sejarah saya. Saya mau kembali ke program hari ini. Kita disini untuk hasil biasiswa. Kita sudah masuk ke tahun ke-6 ya, untuk program disini. Tapi di tahun ke-6, 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 tahun ke-6. Itu kita mulai ke-6, tahun 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 ke-6. Lalu kita pindahkan Aceh. Aceh juga ada orang rutan. Terus, maju lagi. Pindahkan Al Baru, di Katapang. Sama biasanya disitu, yang biasanya baru. Kita mulai dengan Webox. Webox itu tahun 2012. Lalu kita pindah ke Kalimantan Tengah. Ayo. Gbox. Gbox itu. Kita mulai tahun 2012. Lalu kita terakhir pindah ke, apa itu? Ke Kalpian ini. Dengan GOP. GOP itu Center for Environmental Protection. Jadi semua yang instansikan dan konteksikan. Lihat siswa ini, ada hubungan dengan orang rutan. Dan mereka juga paling bagus pilihan mereka. Jadi mereka paham. Jadi ini kan kita disembaki dengan orang rutan. Oke terus. Kita juga mitra dengan universitas-universitas diseluruhnya. Jadi kita memang sambung dengan Universitas Pak Geraya disini. Tetapi di tempat lain, di Sumatera ada cukup banyak. di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, ada Lulawar Mata. Terus pergi. Kita harus ingat. Kalau kita tidak isi bensin di mobil, kita tidak bisa kemana-mana. Dan tanpa dana, kita tidak bisa kasih biaya siswa. Jadi penting semua tahu tidak gampang cari dana untuk biaya siswa. Ini tantangan besar saya. Saya memang agak serius dengan ini. Sudah ini tahun kita mulai proses ini. Untuk ada mitra dan tenang di orang rutan korea. Mereka sambung sama AS dan saya hingga. Rutan Republik jadi seperti sponsor DOP USA. Jadi kita sambung dan saya bantu mereka cari dana di Amerika. Tapi mereka kasih dana kembali untuk program ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua di sini. Juga bersama Hennessey dengan Family Foundation. Saya tetap mau cari-cari orang yang mau bantu. Yes, orang yang mau bantu. Apa saja. Dan saya juga selamat sekali kita ada teman baru dari Surabaya. Yang ipar saya yang bantu kami ini. Terima kasih. Kita terus. Agam ini waktu sebelum dimulai sudah kasih 244. Luar biasa. Sudah lewat 200. Dan dalam tempat kita akan lewat 300. Kita berhenti kita terus dengan ini. Dan apalagi ya dalam bidang ilmu alami. Kita tahu banyak beasiswa untuk orang bisnis. Business as usual. Orang yang hanya mau cari uang yang penting untuk ekonomi. Tetapi kalau kita lupa. Investasi itu orang yang penting-penting biologi dan ilmu alam. Bagaimana kita bisa dapat dunia yang subur untuk selama-lamanya. Itu yang pantangan besar. Terus. Kita bisa lihat jumlahnya naik-naik terus. Kita jumlah, jumlah terus. Tahun ini kita akan kasih 30. Karena kita akan kasih 6 di Kalimantan Tibur. Nah habis saya selesai isinya. Saya tinggalkan sama Linda. Mau kasih bilang ya sesuai itu. Tetapi sekarang semua provinsi yang punya orang-orang tidak ada program beasiswa. Tidak ada biletan di dunia seperti perabotan. Tidak ada program beasiswa dalam nama biletan seperti disini. Jadi kita harus bangga sekali kita punya program seperti ini. Terus. Kita lihat jurusannya yang dapat. Itu yang paling banyak tuh kanan. Ada 100. Sudah ada. Nanti kita tambah lagi disini. Terus ada biologi juga. Ada 87. Ada Dr. Ewan di Syayatwala di Aceh. Kita punya program disitu dan ada lagi. Terus. Nah ini penting. Pembulasi jumlah lurusan. Kalau kita kasih bantuan kepada orang yang masuk. Ini yang dimulai. Seperti bibit yang masukkan. Tetapi kalau tidak ada buah yang keluar. Apa artinya? Jadi yang sudah lurus. Artinya sudah bisa masuk. Seperti konservasi. Kerja di pemerintah. Kerja swasta yang ada. Ya mungkin ada hubungan. Dan semua yang lulus sudah punya semangat. Oh dengan orang lakukan. Dengan prinsip lingkungan. Mereka bisa jadi apokat untuk orang luka dan biodiversitas. Jadi mereka punya perspektif luar biasa. Oke. Terus. Terus. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Ya ada yang sudah masuk. Bidang konservasi. Di LSM. Di Snow Indonesia. Terus. Terus. Dan lihat di belakang. Yang di bawah-bawah itu. Saya lihat ada. Sia. Yang sudah masuk. Program di. Borneo. Borneo dan Suraka Foundation. Di tempat sekali. Ada yang lulus. Yang bisa masuk. Program konservasi. Terus. Kita juga. Ada. Percara. Pertentaraan. 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 Dan waktu ada Covid. Kita harus lewat sama. Zoom. Dan Zoom itu teknologi bagus. Di depan segera. Biar orang bisa lihat di. Hanya. Lebih bagus. Kalau saya bisa hadir. Seperti. Setan yang lalu. Ayo. Terus. Ya. Saya hadir. Setan yang lalu. Di sini. Dan. Baru kembali lagi. Terus. Dari yang. Seperti saya bilang. Kita sampai 240. Dan 22. Kita kasih. 30 yang baru. Setiap. Provinsi. 56. Jadi. Semuanya. Ini paling penting. Tidak boleh kasih lebih. Dari satu provinsi. Kalau tidak kasih. Kepada yang lain. Ya kan. Terus. Itu yang menuntahkan saya. Saya harus memang. Menurut. Dan nanya. Di apa. Cepuk. Ada. 158. Besuka. Beres. Wah. Nanti ada yang lagi. Karena kamu sudah. Terus. 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 Selamat. Terus. Terus. Nah. Saya mau menjalankan. Terus. 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 Minta bantuan dari teman. Cari-cari. Terus. Tidak gampang. Terus. Terus. Dan juga. Bulan Agustus. Semua masuk. Di Universitas lagi. Untuk. Lupa-rua tu. Jadi. Terus. Lalu. Saya harus buat komitmen untuk tahun depan. Bulan November. Desear. Dananya. Lalu. atau kurang. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa tetap hati lagi. Mudah-mudahan kalau dapat banyak, maka bisa banyak ya, mudah-mudahan. Tapi tidak tentu. Terus saya cari-cari laporan. Nah ini penting kerana tanpa laporan yang kembali bagaimana saya tahu ada bukti nggak, masih rajin di sekolah. Jadi kita minta bantuan dari yang terlima, tolong kasih laporan, foto-foto, supaya saya juga bisa promosikan. Masuk website, padamai proposal, dan lain-lain, biar orang yang sudah menyubah, sudah paham, ya ada yang masih kerja rajin. Jadi nanti itu. Terus, ya nanti semua LSM harus cari yang baru, lihat-lihat buktinya, mereka memang rajin di sekolah, sudah lulus, mungkin kasih cerita. Dan apa yang prosesnya semua punya masing-masing. Saya tidak bantang dulu. Terus kita mulai lagi. Nah, hampir selesai. Ada tanggung jawab yang semua yang terima. Ya, terus tanggung jawab setiap LSM yang implementasikan, ya siswa ini, kuliah masing-masing. Kita harus hormati programnya. Dan biar selesai di kontraknya. Terus, berpartisipasi dalam kegiatan dengan organisasi. Kerana itu kesempatan besar. Semua yang terima kita dapat pendidikan lebih luas daripada di universitas. Bisa ke lapangan, bisa ke sekolah, pasar, atau bisa ke biasa. Ada program seperti akan peduli orang-orang. Ada macam-macam pantunya untuk kasih, apa namanya, ikut sama rakyat di luar. Ini penting sekali. Terus, ya ini penting sekali. Kita harus menjaga rebutasi program ini. Kerana kita harap nama kita tetap bagus untuk orang berjaya dan penting semua serius dengan itu. Terus, laporan seperti saya bilang tadi, penting sekali kasih laporan setiap tahun. Ada juga mungkin satu atau dua yang bisa terima, akan menjawab lebih dalam lagi. Nanti saya menjelaskan. Terus, bantu. Bantu kita. Promosikan program. Kerana kalau ada orang yang tidak tahu bagaimana mereka mau coba dapat. Apalagi kalau ada orang yang mungkin mau bantu dengan dana, mereka harus tahu kita harus promosikan. Lagi, terus. Nah, yang paling penting, harus serius dengan ini. Kalau tidak mau terima dan menjawab, jangan terima. Dia siswa. Tampak pasti ada yang lain yang mau. Jadi kalau kamu terima ini kasih tanda-tanda, akhirnya kamu serius. Oke, terus. Nah, tadi saya ngomong mengenai program. Saya cari dana dari rakyat. Kita kasih satu program seperti, mungkin pernah lihat, apa namanya, setiap LSM yang mau kembalikan orang rakyat, orang rakyat yang punya adopsi, program adopsi. Ada tambah perangutan, ada informasi orang yang cinta perangutan mau menyumbang, tak apa-apa. Itu hadiah, mungkin kasih ke anaknya, tak apa-apa. Kita mau coba ini dengan program ini, biasiswa. Jadi kita ada beberapa orang yang terima, yang mungkin nilai tinggi, Mereka memang pintar, semangat kuat. Diseleksi oleh LSM. Mereka kasih laporan, kami lebih sering. Kita bisa berikut sama mereka, orang yang menyumbang, bahwa tertarik, tetapi jangan hanya untuk semuanya. Tidak cuma untuk satu orang saja. Jadi kita sudah mempromosikan programnya untuk sama seseorang ini. Ini belum jadi 100% bagus. Karena ya kalau kita lihat, orang lebih suka lihat perangutan dari barang-barang. Hanya agak saya tetap mau mempromosikan ini. Dan saya perlu bantuan. Kalau seperti Pak, Mr. Glenn sudah-sudah, duduk di situ ya. Kita harus cari yang baru. Jadi nanti saya minta bantuan dari Bu Agnes. Bisa bantuan kita cari yang baru. Terus, ada satu yang punya siswa lagi yang khususnya. Yang namanya Matthew Jordan Hamilton Foster. Itu yang Ibu Joyce yang punya anak. Yang meninggal dunia di Thailand. Berapa kali yang baru. Jadi dalam namanya, dia mau bantu dengan dia siswa. Jadi nanti kita juga coba-coba seleksi orang yang masuk dunia. Hari ini tidak ada, tapi lama-lama kita akan dapat. Terus? Nah ini sudah beres. Saya baru kasih selamat kepada yang sudah terima. Saya juga mau minta maaf kalau saya tidak bisa meminta maaf. Aku sedang sekali bisa hadir di sini sehat. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi di kampungan dari sumber. Okay, satu lagi. Satu lagi. Istilah yang inggrani. Ya. Adik. So, I don't know. Dia yang sama saya buat program ini. Kita memang ada istilah. It takes a whole world to save a species. Jadi kita harus semua botong royong. Untuk program ini dan lain-lainnya. Dan saya sekalian kami kaya metra sama TNF di sini. Dan juga punya semangat kuat dengan program. Ini bukan duduk dan program ini. Okay, terima kasih. New! Disilah. Terima kasih. Sudah непulit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terangkaraya ibu dokter jahana maria terima kasih kepada ibu natalina yang sudah mempersamai kita selama prosesi acara pembukaan penumuman OCS tahun 2020 mungkin bisa bersama dulu ibu meninggal adik-adik peserta semuanya bersama dulu ibu 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 seluruh seluruh manajemen dari dnr anak maku mahasiswa yang dicintai sedikit laporan tadi sudah banyak disampaikan ke hola jumlah dari 2000 sebenarnya ini harapannya bisa dilihat oleh ibu wakil rektor namun tadi sudah disampaikan oleh ibu jadi dari 20 dari 18 18 orang itu 5 orang yang sudah menyelesaikan 5 orang sudah lulus dan juga yang akan menyusul di 1 orang yaitu penerima biasiswa OCS tahun 2019 jadi dari 4 orang itu 3 orang sudah lulus dan 1 menyusul itu ya asin ya kemudian 2 orang yang penerima OCS 2018 itu sudah lulus dan yang tersisa adalah 19 orang dan apabila 6 orang lagi ditambah pada tahun ini terima kasih Pak Jerry maka berjumlah kembali 24 orang 4 orang 5 orang lulus jadi 19 orang sisanya dan ada pun kriteria persyaratan sebagaimana beberapa tahun yang lalu bahwa yang pasti adalah mahasiswa jelusan kehutanan fakultas pertanian tahun akademik 2022 dan tentunya nanti memiliki minat konservasi dan interes dengan orang hutang rata-rata indeks prestasi 3 sampai 3,5 ke atas dan mengikuti seleksi seleksi ada dua tahap tahap pertama di jelusan keutanan itu melalui interview dan komitmen daripada calon penerima dan terakhir adalah tahap kedua di tingkat fakultas dan proses dapat kami laporkan di sini Mr. Berry dari orang Utama Foundation bahwa penjaringan mahasiswa tahun mengangkatan 2022 mahasiswa yang aktif itu ada 167 dari 167 yang memiliki indeks prestasi 103 dan bersedia yang mengikuti seleksi itu ada 88 orang dari 88 orang yang mengirimkan berkas itu ada 25 orang siswa mahasiswa kemudian selanjutnya dari 25 orang yang lalu tahap pertama dan bisa masuk ke tahap kedua itu ada 20 orang nah dari 20 orang mahasiswa ini yang satu menguntukkan diri jadi yang mengikuti tahap berkas-berkas dokumen administrasi masalah modulasi kemudian membuat karya tulis SI dan dipresentasikan di depan tim penilai itu hanya 19 orang dari 19 orang itu sesuai dengan apa namanya rencana dari OCS untuk memberikan dia siswa itu ada 6 orang jadi dari 19 nanti akan dikumukan 6 orang nah demikian proses seleksi mahasiswa penerima biasiswa peduli orang hutan mencubuskan kehidupan dan disini dapat kami sampaikan Mr. Gary bahwa anak-anak kami yang menerima biasiswa OCS ternyata ketika mereka kembali ke kampus itu mereka memiliki tingkat kompidensi yang sangat tinggi dan mereka nampaknya lebih berprestasi itu mungkin ketika mereka bergaul bersama dengan terima kasih DNF yang sudah memfasilitasi dan selalu mengajak untuk kegiatan kegiatan jadi tingkat kompidensi mereka itu berbeda dengan ketika mereka tidak menerima belum menerima dia siswa jadi pengaruh positifnya itu sangat banyak dan sangat-sangat tinggi dan besar pengaruh mereka menerima biasiswa OCS dan untuk itu kami dari jurusan yang sudah mengevaluasi itu memang betul-betul sangat-sangat terbantu dan itu secara tidak langsung juga memotivasi teman-teman mahasiswa lainnya oh ya ternyata mereka yang menerima biasiswa OCS mereka bagus-bagus semua prestasinya dan harapannya juga akan lebih bagus terutama juga yang baru bergabung dengan OCS nah satu hal juga yang sangat penting dan sangat pendukung untuk orang utama Foundation Republik melalui Bapak Dr. Geri bahwa laporan laporan itu selain yang disampaikan melalui BNF yang akan disampaikan nanti ke OCS juga kejurusan itu penting tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Akrimi bahwa ini hubungannya dengan kurikulum kita berbasis merdeka belajar kampus merdeka jadi keterlibatan kita di luar itu sangat penting apalagi ada laporannya secara kontinuitas jadi setiap angkatan itu harus misalnya yang penerima BNF siswa OCS 2018 dia belum ada dimasukkan laporan si apa saja pengalaman mereka itu harusnya didokumenkan dan disampaikan ke jurusan begitu juga nanti ya Glenn 2019 2020 2021 itu harus menyampaikan sehingga ketika jurusan ditanya oleh fakultas tanggung jawab kami memiliki dokumen tidak hanya berbicara begini saja tapi ada dasarnya hal ini juga untuk memaju untuk laporan ke orang utang Repubing Foundation sehingga tidak saja enak mungkin karena kalian rajin membuat laporan dan juga mempublishnya makin banyak orang tertarik untuk memberikan diasiswa begitu ya Mr. Bilya kiranya itu saja yang bisa disampaikan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sampaikan terima kasih kami kepada Donatur yang sudah sangat-sangat berpeduli dengan mahasiswa kami sekian dan terima kasih saya terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.